Oke, halo Scorpio. Jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan Desember tahun 2023. Seperti biasa, readingan saya ini terbagi dua sesi ya, Scorpio. Akan saya mulai dari Scorpio yang kapal berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke Jodiak Scorpio yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, Jodiak Scorpio, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi semua Jodiak Scorpio yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa berperan terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Terima kasih. Oke, kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu strength ya. Strength ini adalah bersabar ya, kayak ngurut-ngurut dada gitu kan. Oke, sabar-sabar, nah kayak gitu. Seperti biasa ini ada dua baris ya, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kamu cocokkan sendiri, energi kamu itu lebih cocok untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya. Oke. Bersabar, bertahan, atau strength. Mengumpulkan kekuatan juga bisa ya, saya lihat ya di sini. Wah. Sepertinya ini, maaf cakap ya. Jangan kamu langsung bawa baperan terlebih dahulu readingan saya ini. Ingat Scorpio itu jutaan orang di muka bumi ya. Kalau misalnya tidak cocok, bukan masalah kamu yang saya baca. Kayak gitu ya. Bukan kamu yang sedang saya baca. Berarti Scorpio yang lain. Entah Scorpio yang di Malaysia kek, atau Scorpio yang di Korea kek, atau apa kek kan. Tapi saya lihat ini hubungan ya, penuh dengan drama ya. Saya lihat ya. Maaf to say gitu lah ya. Sehingga salah satu di sini ya, strength. Kayak berusaha untuk sabar. Nguruk-nguruk dada gitu. Makan hati ya. Bersabar di tengah makan hati gitu kan. Meskipun orang yang ada di atas ini, saya lihat ya. Dia boring banget kepada orang yang ada di bawah. Kayaknya ada gejala-gejala. Orang yang ada di atas ini udah agak dikit muak ya. Ilfil kepada orang yang ada di bawah ini. Saya lihat. Oke. Sehingga, kadang-kadang ya. Dia kayak, ya nggak gitu mau merespon orang yang ada di bawah lagi. Kalau merespon, pasti terjadi pertengkaran. Five of Wands ya. Pasti terjadi pertengkaran, percecokan. Di sini ada katu Queen of Pentacles ya. Lebih baik orang yang ada di atas ini kan fokus terhadap materi, karir, dan pekerjaan aja. Simple aja sih kalau saya lihat ya. Makanya strength di sini. Orang yang ada di atas ini berusaha sabar, saya lihat. Sabar, mengurut-ngurut dada, berusaha mengkuatkan hati kan di sini kan. Oke. Karena saya lihat ini hubungannya ini kan. Ini orang yang ada di bawah ini manipulatif ya. Saya lihat ya. Ada Seven of Swords di sini ya. Kerjanya kayak suka berbohong, suka menipu orang yang ada di atas. Queen of Cups ya. Suka menutup-nutupin sesuatu kan. Dari orang yang ada di atas ini udah suka menutup-nutupin sesuatu kepada orang yang ada di atas ya. Orangnya itu juga agak dikit dominan. Dikit-dikit suka gampang tersinggung. Suka gampang marah. Makanya jengkel orang yang ada di atas ini. Five of Wands ya. Setiap kali kalau udah merajuk, udah jengkel kan. Maka ya, pas di bawahnya Five of Wands ya. Pasti gaduh, pasti berantem saya lihat ya di sini ya. Dan Tower Moment saya lihat di sini. Kadang-kadang orang yang ada di atas ini kan bisa berubah-rubah ya. Dengan seenak jidak dia. Oke, maksudnya Tower Moment ini kan kayak semacam shocking moment gitu kan. Perubahan yang terjadi mendadak gitu kan. Dia bisa ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba merajuk sendiri. Nggak ada angin, nggak ada hujan, orang yang ada di atas ini bagus-bagus, baik-baik gitu kan. Eh, dia itu kayak cari masalah, cari pasar, cari keributan, cari keramaian, kayak gitu ya. Oke, dan saya lihat ini memang, ini orang yang ada di bawah ini ada yang nggak benar, saya lihat. Seven of Swords ya. Karena Seven of Swords ini kan ibaratnya kayak ya orang yang manipulatif banget kan, orang yang licik banget, saya bilang ya. Liciknya itu kan suka ya mengobrak-abrik perasaan orang, saya lihat. Oke, ini kayaknya kalau boleh saya bilang ya, strength untuk orang yang ada di bawah ini ya. Kayaknya orang yang ada di bawah ini butuh pengendalian diri ya, saya lihat ya. Di sepanjang periode bulan Desember ini. Oke, pengendalian diri kan, self-control gitu kan. Kalau tidak ya, saya lihat ini kerap kali suka tiba-tiba membuncah gitu lah ya, the tower moment ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba minta putus, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kan, tiba-tiba merajuk, marah-marah sendiri kan, tiba-tiba tersinggung sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan kan. Tiba-tiba ya, Seven of Swords ya. Selalu ingin mencari keramaian, saya lihat. Oke, tidak ada respon kepada orang yang ada di atas ini kan. Orang yang ada di atas ini dibuat sampai kayak inilah Four of Cups lah ya, oke. Sampai udah boring, udah pegang-pegang kepala ini, pasanganku ini maunya apa, kayak gitu kan. Kok kayaknya nggak ada yang benar dari diriku. Sehingga Five of Wands ya, konflik batin serba salah orang yang ada di atas ini ya, menghadapi orang yang ada di bawah. Setiap kali merespon orang yang ada di bawah ini, maka Five of Wands bertengkar. Itulah yang terjadi ya. Makanya saya lihat Queen of Pentekos, kayak gimana bagusnya si orang yang ada di bawah ini, yaudah biarin aja deh. Lebih baik saya fokus aja terhadap materi, keuangan, saya fokus aja terhadap karir saya. Kayak gitu aja sih, orang yang ada di atas. Karena kayaknya sifat dan perilaku yang penuh dengan manipulatif, suka berbohong juga, suka menyembunyikan sesuatu kan. Dari orang yang ada di bawah ini juga udah diketahui oleh orang yang ada di atas ini. Dari sejak dini, dari sejak lama saya lihat. Sikapnya yang the tower moment ya, suka angin-anginan, berubah, mendadak gitu kan. Kadang-kadang berubah jadi excited, kadang-kadang berubah jadi mewek gitu kan. Oke? Kadang-kadang berubah jadi manja lagi. Kalau saya lihat, ini orang yang ada di bawah ini, ya. Sebenarnya kayak ada, sorry ya, maaf cakap ya. Ini ada gangguan, gangguan psikologi saya lihat. Gangguan batin, ya. Gangguan mental ya, saya lihat ya. Ada sedikit mengarah-ngarah ke arah gangguan mental. Oke? Kadang-kadang ya, suka berbohong juga, menutup-nutupin sesuatu. Seven of sorts, ya. Suka melakukan tindakan manipulatif yang mencurigakan orang yang ada di atas. Sini, kan. Makanya strength di sini butuh pengandalian diri untuk orang yang ada di bawah ini. Oke? Periode bulan Desember ini, ya, beberapa orang dari jodiac Scorpio bisa berdealing dengan orang bersamun rising and Venus. Ada jodiac Leo, orang yang ada di atas datang dari sun moon rising and Venus. Ada Cancer, Leo, dan Capricorn. Orang yang ada di bawah ini datang dari sun moon rising and Venus. Ada jodiac Aries, Scorpio. Ada jodiac Cancer, ada jodiac Aquarius. Oke, kita lihat saran dan pesan di sini, ya. Five of Pentacles. Kayaknya hubungan ini udah tidak bagus lagi. Ini, Five of Pentacles ini terhubung dengan jodiac Taurus, ya. Maksudnya jodiac Taurus ini, biasanya ini kartu orang yang melarat, kayak kalau dibawa ke dalam bacaan, ya, keuangan, ya. Ini kartu orang yang sedang memiliki masalah atau kendala keuangan. Mungkin aja orang yang ada di bawah ini, kan, sedang kayak gimana, lah, ya. Sikapnya itu suka berubah-berubah karena mungkin keuangan dia itu bermasalah. Jadi imbas-imbasnya itu terhadap hubungan asmara dia bersama dengan orang yang ada di atas. Tapi kalau dalam aspek percintaan, Five of Pentacles ini artinya kesepian, Kecewa, ya, sakit, ya, atau sesuatu yang tidak sehat. Nah, berarti ditekankan, ya, kalau hubungan ini udah toksit, udah nggak sehat. Mau tidak mau disarankanlah kepada orang yang ada di atas ini, ya, Seberapa cintanya kamu kepada orang yang ada di bawah. Cobalah, untuk, kalau kamu udah tahu itu adalah racun, Jangan pernah kamu minum racun itu lagi. Oke? Lebih baik, ya, memang meninggalkan itu sulit. Saya tahu, Lima of Pentacles itu, kan, Untuk meninggalkan itu sulit. Tapi, di saat kamu mempertahankan, Akan jauh lebih sulit lagi. Akan jauh lebih sakit lagi. Lebih baik sakit meninggalkan daripada sakit berkepanjangan akibat mempertahankan. Kayak gitu, lah, ya. Oke, Scorpio, ya, semoga kamu bisa mengerti, ya, Apa yang saya katakan ini. Ini hubungan udah tidak sehat. Lebih baik kamu tinggalkan dulu deh orang yang ada di bawah ini. Sedangkan, untuk orang yang ada di bawah, Five of Pentacles. Alangkah baiknya kamu cek dulu di pesikiater, kek, Atau dokter jiwa, kek, atau apa, kek. Kayaknya ini ada gangguan saya lihat di mental kamu tersebut, ya. Oke? Ada gangguan di mental kamu tersebut. Kenapa kamu bisa bersikap yang gerasak-gerusuk, gitu, kan? Oke? Kadang-kadang angin-anginan, gitu, kan? Kadang-kadang uring-uringan, gitu. Nggak jelas sikap dan tingkah laku kamu, kan? Kadang-kadang defensif, gitu, ya. Lebih baik kamu cekkan, lah, ya. Minta bantuan seseorang, kek, ya. Pencerahan dari seseorang, kek, kepada diri kamu, kek. Untuk memperbaiki diri kamu sendiri terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Supaya jangan sampai, ya, Kamu menjadi gangguan bagi kehidupan orang lain. Kayak gitu, ya. Nanti ujung-ujungnya kamu sendiri yang dapat dosa. Nah, kayak gitu, ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu, Jodiac Scorpio, ya. Sekarang kita masuk ke Jodiac Scorpio yang single. Begini ya, Jodiac Scorpio. Sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-nya saya ini, karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau misalnya, kamu ingin skip video reading-nya saya ini, yaudah, skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena timestamp itu, hanya akan saya taruh di P-Ecard. Reading aja. Semoga kamu bisa mengerti, ya, Scorpio. Oke, kita mulai. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Scorpio single in period December 2023. Bagaimana kisah perjalanan asmara percintaan untuk Jodiac Scorpio yang single di periode bulan September tahun 2023. Terima kasih. Kita lihat di sini ada kartu Queen of Pentecost. Wah, ini hampir mirip-mirip ya dengan Scorpio yang couple ya. Kamu punya ambisi. Kamu bekerja keras ya. Saya lihat ya. Tapi kerja keras kamu itu kayaknya bukan orientasinya itu bukan ke arah percintaan. Saya lihat. Untuk memperbaiki hidup lah. Saya lihat ya di sini ya. Kamu hanya fokus terhadap materi dan keuangan di periode bulan Desember ini. Oke, ya. Queen of Pentecost berusaha untuk nyaman dan Ten of Wands di sini. Kamu itu udah capek, udah lelah. Dan Knight of Cups di sini ya. Kamu hanya ingin orang datang menawarkan cinta kepada diri kamu, kan. Ada cinta atau tidak ada cinta juga enggak apa-apa. Nah, benar kan? E of Pentecost ya. Oke? Ibaratnya ada pasangan atau tidak ada pasangan kamu bawa enjoy aja, bawa happy aja. Queen of Pentecost. Karena E of Pentecost kamu hanya fokus terhadap materi dan keuangan kamu. Dan Three of Swords di sini ya. Kamu udah lelah. Kamu udah capek dengan yang namanya cinta-cintaan. Karena terlalu sering disakiti. Terlalu sering dikecewakan oleh orang. Harapan kamu ini Knight of Cups. Lebih baik kamu dikejar. Lebih baik kamu dicintai daripada kamu mencintai orang. Oke? Kayak gitu lah ya. Di dalam pikiran kamu tersebut. Jadi kamu tidak mengeja-ngeja cinta lagi. Karena Ten of Wands. Nyata-nyatanya kamu itu udah capek, udah lelah. Lelah apa? Three of Swords. Kamu disakitin terus. Kamu dikecewakan terus. Makanya kamu memilih lebih baik saya dikejar-kejar. Lebih baik saya dicintai oleh orang. Kayaknya jauh lebih berbahagia daripada saya yang mengejar orang. Saya yang mencintai orang. Ujung-ujungnya saya sakit hati sendiri. Jadi kayak gimana saya? Itu mesti bahagia ya. Udah. E of Pentecost. Saya kerja aja fokus kepada materi dan keuangan Queen of Pentecost. Itu aja yang saya lakukan. Di dalam pikiran kamu itu kayak gitu ya, Scorpio. Tapi ini sih bagus sih. Kalau saya lihat ya mindset kamu tersebut ya. Kalau memang udah lelah. Karena disakitin terus. Three of Swords. Udah capek dengan yang namanya cinta-cintaan. Yaudah. Nggak usah dipikirkan lagi. Lebih baik kamu fokus the sun. Cari sesuatu yang bisa buat kamu bahagia. Cari sesuatu yang jelas-jelas. Di dalam kehidupan kamu. Kayak apa yang mesti kamu cari. Kamu mesti mencari sesuatu yang bisa kamu fokuskan. Queen of Pentecost. E of Pentecost. Fokus terhadap materi, karir, dan keuangan kamu itu. Jalan yang udah paling tepat. Berarti pilihan kamu itu udah tepat. Saya lihat. Dan Night of Cups ya. Di sini ya. Lebih baik orang datang menawarkan cinta kepada diri kamu. Lebih baik dicintai daripada mencintai. Kalau memang mencintai orang itu hanya bisa membuat diri kamu itu sakit. Nah, kayak gitu ya. Bagus sih. Saya lihat ya. Berarti kamu itu nggak moyo lagi. Kamu juga nggak memaksakan lagi. Saya lihat ya. Di sini ya. Nggak memaksakan lagi untuk gimana caranya ya. Supaya orang yang kamu cintai tersebut bisa mencintai diri kamu lah. Blah-blah-blah gitu kan. Nggak lagi. Kamu hanya fokus aja perbaiki uang kamu, karir kamu, supaya gimana, supaya kamu sukses dengan cara ya. Menggunakan uang kamu, membahagiakan diri kamu sendiri kan. Kalau ada orang yang mencintai diri kamu, yaudah kejar-kejar kamu aja terus kayak gitu kan. Atau kamu juga tidak mempermainkan orang-orang juga kan di sini kan. Orang itu yang mencintai diri kamunya ya. Bukan kamu yang mencintai orang-orang kan. Oke. Saran-pesan di sini ada kartu A of Wandsa ya. Oke. Untuk kamu jodiac Scorpio yang sudah terlalu sering disakiti oleh orang-orang. Ya, sembari kamu fokus terhadap materi dan keuangan disarankan ada baiknya. Sembari kamu meningkatkan kualitas hidup kamu juga. Ya, maksudnya meningkatkan kualitas hidup kamu juga kan. Ya, kamu juga mesti move on juga dari rasa kesakitan tersebut. Meskipun mungkin aja beberapa jodiac Scorpio akan beralasan. Kayaknya nggak mungkin lah, beginilah, begitulah. Ingat, di dalam hidup kita itu tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita mau berusaha, selama kita mau bergerak. A of Wands ya. Bergerak ya. Maka itu akan menjadi mungkin. Oke. Tidak ada usaha yang membohongi hasil dan tidak ada hasil yang membohongi usaha. Kalau kamu mau aja sekarang. Jadi ya, sembari kamu fokus terhadap materi dan keuangan sembari pula. Kamu healing kayak mencintai diri kamu sendiri, naikkan progres hidup kamu kan. Dengan cara memanjakan diri kamu sendiri. Itu udah tepat. Pembacaan jodiac Scorpio yang single ini, ya. Kamu bisa terhubung dengan orang bersamu Rising and Venus. Ada jodiac Capricorn, Sagittarius, Pisces, Leo, Virgo, Libra, dan Sagittarius. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu, jodiac Scorpio. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Untuk diri kamu ya, Scorpio. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebacal langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Ingat, banyak sekali jodiac Scorpio jutaan orang di muka bumi ini, ya. Dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Scorpionya kamu. Jangan keburu kamu membaperin reading-an saya ini terlebih dahulu apalagi sampai menghakimin, ya. Itu namanya udah tidak bijaksana lagi, ya. Oke, jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I'll see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.